Pihak Kepolisian Resort Batanghari berhasil menangkap pelaku penembakan warga suku anak dalam di Kecamatan Marosobo Ulu. Pelaku diketahui adalah petugas keamanan perusahaan PT APL. Bahkan kedua pelaku juga masih tinggal dalam satu desa dengan korban. Kepolisian Resort Batanghari berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan warga suku anak dalam di Kecamatan Marosobo Ulu. Pelaku diketahui merupakan petugas keamanan perusahaan PT APL. Selain itu diketahui juga kedua pelaku masih tinggal dalam satu desa dengan korban. Diberitakan sebelumnya, korban Amin, warga suku anak dalam, tewas ditembak dengan senjata rakitan berjenis kecepek oleh pelaku yang bertugas sebagai petugas keamanan. Saat dikonfirmasi, pelaku mengatakan bahwa pada saat malam naas tersebut, dirinya mengaku tidak mengetahui ada yang tertembak oleh senjata api rakitannya tersebut. Pelaku mengaku dirinya spontan melakukan penembakan karena melakukan patroli malam. Pelaku juga mengaku menyesal sudah melakukan hal tersebut. Sebelumnya, saling kenal? Saling kenal. Satu desa. Jadi setelah korban jatuh, kita tidak tahu siapa itu sebenarnya. Besok hari baru kita mengetahui bahwa korban itu dalam. Jadi sementara waktu kami mengatakan juga cita yang sedalamnya kepada warga saya juga. Karena itu dalam jeminah saya. Menyesal juga ada perbuatan dan semudah-semudahan. Mati badannya dia terima di setiap buat semangat malam. Kemudian keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekepahan dan kekuatan. Saba dalam menemukan hal-hal ini. Sementara itu, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menyebutkan, untuk penembakan ini dilakukan satu kali dengan menggunakan senjata rakitan. Kedua pelaku diancam hukuman penjara di atas lima tahun dengan pasal menghilangkan nyawa orang lain. Belum ada semakin. Karena cuma berdua tersangkini memang kerja sebagai pengamatan. Tapi kalau untuk penerbakan sampai saat ini belum ada. Itu berapa kali, Pak, penembakannya, Pak? Satu kali, satu kali, satu kali. Hukuman hukuman. Di atas lima tahun.